Aksi unjuk rasa yang digelar warga di Dusun Sintete, Desa Singaraya, Kecamatan Semparuk, Kabupaten Sambas, Kalimantan Barat pada selasa kemarin ikut dihadiri Wakil Ketua DPRD Sambas, Suryadi. Dirinya sebagai wakil rakyat mengklaim tidak hanya diam, bahkan sudah memperjuangkan perbaikan jalan tersebut sejak tahun 2018 silam. Namun hingga saat ini belum mendapatkan respon dari pemerintah, meskipun tidak mendapat respon, Suryadi akan terus memperjuangkannya. Pasalnya kerusakan jalan tersebut selama 18 tahun tak kunjung diperbaiki dan tidak mendapat perhatian pemerintah. Sebenarnya saya dengan Bapak K.S.U.T. yang ini di Baduan Sintete itu akan mengakomodasi itu, walaupun tidak selicik yang kita harapkan. Namun untuk mengakomodasi yang sudah jalan itu, jangan sampai terlalu banyak lubangnya. Seperti diberitakan sebelumnya, aksi unjuk rasa digelar warga sebagai bentuk protes ke pemerintah daerah. Dalam aksinya, uparga juga memblokade jalan dan menanam pohon pisang dan jeruk di badan jalan yang rusak dengan harapan pemerintah bisa memperbaiki jalan tersebut. Dari Sambas, Zainuddin Pontipi memberi tekan.